Seorang pria mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Waribang ke Siman, Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali pada Minggu 24 Oktober 2021 Dinihari. Ia mengalami kecelakaan antara kehilangan keseimbangan karena terpengaruh minuman keras. Akibat kecelakaan tersebut, ia pun meninggal dunia dan sempat terpental hingga jatuh ke selokan pinggir jalan dalam posisi terlungkup. Dilansir Tribun Bali.com, Kaditra Skrim, Polsek, Denpasar Timur, Ibtu Erik Bijaya Siagian menyampaikan informasinya. Pria yang mengalami kecelakaan tersebut diketahui bernama Bernadus Wendelinus, 28 tahun. Kecelakaan diketahui terjadi sekirap pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Ia diinformasikan kehilangan keseimbangan lantaran didapati terpengaruh minuman keras saat berkendara. Miras yang dikonsumsinya pun diduga oplosan. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya botol miras yang berada di samping jasad korban. Korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu pun sempat terpental hingga terjatuh masuk ke selokan di pinggir jalan. Saat jatuh, korban diketahui meninggal dunia dengan posisi terlungkup dengan helm yang masih dipakainya. Dari informasi yang diterima, korban diketahui merupakan warga desa Dirun, Lamaknen, Nusa Tenggara Timur. Korban pun telah dievakuasi dan dibawa tim BPBD Kota Denpasar menuju RSUP Sanglah Denpasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!